Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Popai TV Allah telah berfirman di dalam Al-Quran Yang artinya Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul Untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini Niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia Sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain Surat Al-Isra ayat 88 Begitulah Allah katakan Tidak akan mampu baik semua jin dan manusia bergabung Untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran Pada video sebelumnya Popai TV sudah menjelaskan sedikit tentang bukti kebenaran Ayat Al-Quran yang tampak dan nyata Kali ini Popai TV akan membahas lagi tentang bukti kebenaran Al-Quran yang lainnya Yang berhasil dirangkum oleh Popai TV Sebelum masuk ke videonya Silahkan klik tombol subscribe dan ikon lonceng Dengan demikian kalian telah mendukung channel ini untuk terus berkembang Terima kasih Al-Rahman ayat 37 sampai dengan 38 Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi mawar merah Seperti kilapan minyak Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan Ar-Rahman 3738 Nebula yang dikenal dengan teori ledakan besar atau Big Bang Adalah kumpulan 100 miliar galaksi yang terbentuk seperti bunga mawar Berikut adalah gambar atau foto nebula Yang berhasil didapatkan dari ahli astronomi Jika Al-Quran yang ada 1400 tahun yang lalu Adalah hasil fikiran manusia Bagaimana mereka mengetahui akan hal ini Sementara teleskop saat itu belum ada Masya Allah Al-Anbiya ayat 33 Dan dialah yang menciptakan malam dan siang Matahari dan bulan Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya Al-Anbiya ayat 33 Bintang planet dan bulan berputar pada sumbunya Dan dalam sistemnya Kita kenal dengan istilah orbit Orbit dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah Jalan atau garis edar yang dilalui oleh benda langit Dalam peredarannya mengelilingi benda langit lainnya Yang memiliki gaya gravitasi lebih besar 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah menjelaskan Sementara para astronot baru bisa menjelajahi luar angkasa Pada tahun 1966 Masya Allah Tak ada keraguan dengan kebenaran Al-Quran An-Nur ayat 40 Atau seperti gelap gulita di lautan dalam Yang diliputi ombak yang diatasnya Ombak pula Surat An-Nur ayat 40 Nabi Muhammad hanyalah seorang pengembala dan pedagang Beliau SAW adalah manusia yang tidak bisa membaca Jika tuduhan Al-Quran diciptakan Nabi Muhammad Itu benar Dengan apa beliau menyelami lautan yang dalam Sehingga mengetahui gelap gulitannya lautan dalam tersebut Padahal pada saat itu Belum ada kapal selam dan sejenisnya yang mampu menembus kedalaman laut Masya Allah memang semakin jelas Al-Quran adalah kalamullah Al-Mu'minun ayat 12-14 Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh atau rahim Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah Lalu segumpal darah kami jadikan segumpal daging Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain Maha suci Allah pencipta yang paling baik Al-Mu'minun ayat 12-14 Kutipan ayat tersebut sudah ada semenjak 1400 tahun yang lalu Padahal ilmu embriologi baru dimulai dari abad 17 Dan berkembang signifikan pada abad 20 Tahapan-tahapan yang dijelaskan dalam Al-Quran Sama persis dengan hasil penelitian ahli embriologi saat ini Masya Allah, jika Al-Quran bukan wahyu Allah Coba sampaikan kepada kami bagaimana Al-Quran mengetahui tahapan-tahapan tersebut Allah lah yang menciptakan tujuh lapis langit Dan seperti itu pula bumi Surat At-Talak ayat 12 Itu merupakan firman Allah di dalam Al-Quran Turun kepada Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu Sementara itu Alih astronomi saat ini mengungkap Atmosfer bumi terbentuk dari tujuh lapisan Berdasarkan ensiklopedia americana Lapisan-lapisan yang berikut ini bertumpukan Bergantung pada suhu Yaitu lapisan troposfir Stratosfir Mesosfir Termosfir Ionosfir Eksosfir Dan Magnetosfir Semakin nyata Al-Quran adalah firman Allah SWT Az-Zumar ayat 6 Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu Kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan Yang berbuat demikian itu adalah Allah Tuhan kamu Tuhan yang mempunyai kerajaan Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan Surat Az-Zumar ayat 6 Di dalam firman Allah tersebut Disebutkan Tahapan penciptaan manusia Di dalam 3 lapis kegelapan Masya Allah Ahli embriologi modern berhasil mengungkap Perkembangan janin dalam rahim Melewati 3 tahapan Diistilahkan Al-Quran tadi Istilah 3 kegelapan Karena memang proses penciptaan manusia Di dalam rahim yang gelap 3 tahapan menurut penelitian ahli embriologi Adalah pertama tahap preembryonik Kedua tahap embryonik Dan ketiga adalah tahap fetus Tak terbantahkan lagi Al-Quran adalah benar-benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala Demikianlah info singkat Akan kebenaran Al-Quran yang terus terungkap Firman Allah yang diturunkan berabad-abad Yang lalu terus saja terungkap Dan dibuktikan oleh ilmu pengetahuan saat ini Sebagai muslim seharusnya makin memantapkan lagi Keimanan kepada Allah Sang Pencipta Silahkan like dan share Agar semakin banyak yang tahu Akan kebenaran Al-Quran tersebut Jika masih ada bukti lain Kebenaran Al-Quran yang terungkap Silahkan kalian komen di kolom komentar di bawah Terima kasih sudah menonton video ini Sampai habis Terima kasih sudah menonton video ini